Halo apa kabarnya semoga sehat selalu akhirnya aku bisa upload video lagi dan video kali ini aku mau masak kates muda dan bahan-bahan tentunya adalah kates muda untuk teman-teman ya kalau yang mau ikutan bikin juga boleh ya sebagai ide untuk masakan untuk keluarga ya dan kates muda di kupas kulitnya tentunya terus diserut udah selesai diserut dicuci jangan lupa biar nggak ada getah-getahnya ya tenang aja kates muda itu nggak pahit kok yang pahit itu janji palsu aduh bahan-bahannya ada cabe bawang merah bawang putih tomat kemudian tentu garam kasih air sedikit terus tambahin ikan nasin ya buat topping-topping yang menggoda selera ya ikan nasinnya digoreng ikan nasin udah dibelah dicuci digoreng ya setelah udah mateng ikan nasinnya agak disingkirin dikit mau dipisahin dari keluar dari penggorengan boleh mau disitu juga boleh kayak di video aku terus masukin bahan-bahan tadi cabe bawang merah bawang putih tomat diiris udah diiris langsung ditumis ditumisnya sampai agak layu ya sampai harum-harum banget dua ikan nasin sama bumbu yang ditumis aja enak banget apalagi tambahin tumis ke atas muda ya maksudnya ke atas mudanya pasti tambah enak ya yang ngerasa udah dicicit tuh kerasa kepedesan bisa tambahin gula ya hingga pasir sedikit aja kalau pakai guna merah juga nggak apa-apa kok terus garam dikit aja maksudnya suka pakai penyidap boleh tapi kalau aku sih nggak pakai penyidap sekarang sekiranya sudah layu masukin bintang utamanya yaitu kates muda yey udah deh masukkan semudanya di oseng-oseng diratain sampai semuanya tercampur rata memang sih untuk adil dan rata itu susah kita tinggal tambahin air nah airnya jangan terlalu banyak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih semoga kalau kurang asin boleh tambah garam lagi kalau kudusan boleh tambah gula lagi gitu dan masak hingga layu dan tambahin juga lempuas ya di geprek aja dan ini dia hasilnya selamat mencoba semoga bisa menginspirasi support terus bye sub indo by broth3rmax